Halo pecinta sepak bola Indonesia bagaimana kabar kalian semoga baik-baik semua dan dimudahkan rejekinya amin Kabar terbaru hari ini datang dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Sekjen PSSI Yunus Nuzi Menyampaikan hal ini kepada Timnas Indonesia Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya seputar Timnas Indonesia Oke kalau sudah subscribe mari kita lanjut Piala AFF 2020 telah dibuka dengan dua laga antara Timur Leste melawan Thailand dan Singapura kontra Myanmar minggu 5 Desember 2021 Dua laga itu diwarnai dengan hadirnya ban Kapten Pelangi yang dikenakan pemain Thailand dan Myanmar Melihat kejadian tersebut PSSI memastikan tak akan mengenakan ban Kapten Pelangi di piala AFF 2020 Menurut federasi tak ada paksaan ataupun sanksi dari AFF untuk negara yang menolak Sebagai informasi ban Kapten Pelangi ini adalah bentuk dukungan sepak bola kepada komunitas LGBT Liga Inggris adalah salah satu kompetensi sepak bola yang sudah lama melakukan aksi ini sebelum piala AFF Tapi tak semua negara ASEAN terutama di gelaran piala AFF mendukung gerakan ini Misalnya Malaysia, Singapura, atau Indonesia Ya itu kan hak masing-masing tim, klub atau negara silakan saja kalau mau pakai atau tidak Saya sudah diminta untuk menghubungi Timnas untuk tidak memakai itu Kata Sekjen PSSI Yunus Nusi saat ditemui wartawan Timnas Indonesia tak akan pakai itu Tidak ada sanksi, itu hak untuk tim atau klub dalam kompetisi Ujarnya menambahkan Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan akan menjalin komunikasi dengan skuad Timnas Indonesia di Singapura terkait hal ini Kemungkinan keputusannya adalah bahwa Indonesia tak ikut gerakan ini Tak ada alasan khusus yang menyebabkan PSSI tak berpartisipasi dalam gerakan ini Tak diketahui pula apakah kampanye ini digalang oleh AFF atau keinginan dari masing-masing tim Kalau Kamboja atau Thailand memakai silakan saja Tapi kan kita budayanya beda Saya telepon nanti ke Indra Syafri, tutur Iryawan Kami memutuskan tidak akan pakai dan akan menghubungi ke sana Kami maunya biasa saja ban kaptennya Malah rencananya saya tambah logo Garuda Kata Muhammad Iryawan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!